Setiap orang pasti memiliki impian untuk bisa memiliki sebuah hunian yang nyaman dan salah satu pertimbangannya adalah di kemudahan cara bayar dalam membeli rumah tersebut. Nah, kali ini saya sedang berada di salah satu perumahan di mana dia memberikan cara bayar yang sangat mudah dan banyak bonus-bonus yang akan diberikan. Penasaran dengan rumahnya? Langsung kita cek yuk! Penasaran dengan rumah tersebut Sedangkan tipe daichi ini memiliki tiga pilihan yaitu 2BR, 2BR Extended, dan 3BR. Saat ini kita masuk ke area depan dari rumah ini. Oh iya teman-teman, rumah ini memiliki lebar 7 dan panjang 12. Sehingga istimewanya di rumah ini, karpotnya sangat lega dan muat untuk dua mobil besar. Lanjut kita lihat bagian dalamnya yuk! Saat ini saya sedang berada di dalam rumah contoh tipe daichi yang ada di Sojiland Sidoarjo ini. Nah, untuk tipe daichi ini memiliki banyak sekali promo yang patut untuk kalian pertimbangkan. Salah satu promonya adalah, dengan kalian membeli rumah ini sudah termasuk smart door lock system yang ada di samping saya ini. Di mana kalian bisa menggunakan fingerprint ataupun kode untuk mengunci pintu yang ada di rumah ini. Kemudian mendapatkan smart bell yang terpasang di kaca sebelah kanan ini. Di mana setiap kali kalian nanti ada tamu, kalian bisa lihat dari smartphone kalian bahwa tamu itu siapa. Karena terlihat di sini ada kameranya. Dan bonus keduanya, dari rumah tipe daichi ini, kalian langsung bisa memiliki backdrop secantik dan seestetik ini di rumah yang kalian beli nanti. Kemudian, bonus ketiganya untuk rumah tipe daichi ini adalah, semua ruangan mendapatkan drop selling seperti ini dan lengkap berikut LED lainnya. Semua ruangan loh ya itu teman-teman, jadi bukan hanya di ruang tamu saja. Dan satu lagi super bonus dari rumah ini, selain kalian mendapatkan smart door lock system, kemudian mendapatkan smart door lock system, kalian masih mendapatkan CCTV dua unit yang berada di area ruang tamu dan satu lagi di area luar. Saat ini saya berdiri di area tambahan atau extend dari rumah tipe daichi 2BR ini. Jadi, area extendnya ini bisa difungsikan sebagai ruang makan atau dining room serta area pantry ya teman-teman. Jadi, untuk pantrynya sendiri itu sudah termasuk kitchen sink dan kompor tanam dua tungku. Dan satu lagi tambahan bonus di rumah ini adalah, kalian sudah langsung mendapatkan lantai vinyl kayu seperti yang saya injak ini di semua lantai. Jadi, lantai satu dan lantai duanya itu sudah mendapatkan bonus vinyl kayu seperti yang ada saat ini. Dan di lantai satu rumah ini masih terdapat satu kamar mandi yang posisinya berada di bawah tangga, tapi space-nya masih cukup luas dan sangat estetik ya teman-teman. Selanjutnya, langsung kita cek lantai duanya yuk! Nah, saat ini saya sudah berada di lantai dua tipe rumah daichi ini. Untuk lantai duanya ini memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi yang posisinya bisa diakses oleh kamar satu dengan kamar yang lainnya. Di kamar anak ini bisa kalian tempatkan single bedroom serta masih ada space untuk kalian letakkan lemari pakaian untuk anak-anak kalian. Lalu lanjut, di sebelah sini terdapat satu kamar mandi yang cukup estetik dengan corak kayunya sehingga rumah ini terkesan lebih natural. Saat ini saya sudah berada di master bedroom dari rumah ini. Untuk master bedroom-nya sendiri cukup luas ya teman-teman. Bisa kalian lihat di sini, bisa kalian letakkan untuk tempat tidur ukuran king size dan masih ada space untuk kalian taruh untuk lemari pakaian di sebelah kiri saya. Dan yang tadi saya jelaskan ya teman-teman, untuk semua kamar dan ruangannya sudah memiliki drop ceiling lengkap dengan lampu LED-nya. Nah, kali ini saya sudah berada di area belakang dari rumah ini. Untuk area belakang atau backyard dari rumah ini, itu sudah termasuk rumput sintetis yang ada saat ini yang lagi saya injek ini ya teman-teman, itu sudah termasuk di harga. Jadi itu hitungannya bonus buat kalian. Nah, kebetulan rumah tipe DG yang kali ini saya review adalah rumah tipe DG 2BR tipe extended. Jadi ada area tambahan di sebelah kanan saya yang bisa kalian fungsikan sebagai ruang makan dan pantry, serta tangga menuju ke atas yang bisa kalian fungsikan ruangan atasnya sebagai jemuran. Dan teman-teman, tadi saya lupa untuk menyampaikan bahwa di perumahan Sojiland ini, untuk kabelnya sudah underground semua. Jadi nggak ada tuh yang namanya yang listrik yang ada kabel-kabel kelihatan di luar. Lalu untuk cara bayarnya sendiri di Sojiland ini sangat mudah ya teman-teman. Kalian cukup DP 10 juta, kemudian ada subsidi 5 persen, serta masih ada lagi subsidi cicilan sebesar 3 juta selama 1 tahun. Jadi kalian hanya cukup mengeluarkan uang untuk cicilan sekitar 1 juta setengah aja selama 1 tahun. Jadi sangat menarik kan teman-teman, dan perlu untuk kalian pertimbangkan untuk ngambil rumah ini. Dan satu lagi, kemudahan di perumahan Sojiland ini, untuk BPHTB, PPN, Balik Nama, dan lain sebagainya, itu semua sudah ditanggung oleh developer. Baik banget kan developernya teman-teman? So, karena unit rumah tipe Deci ini sangat terbatas, jadi untuk kalian yang penasaran, nggak usah ditunda-tunda langsung aja kontak saya yang ada di bio untuk jatuhkan survei lokasi. Dan cukup sekian review rumah kita kali ini. Sampai ketemu lagi di review rumah selanjutnya. Vita Lux Property selalu menjadi sahabat-sahabat andalan kalian dalam pencarian property. Thank you, dadah! Sub indo by broth3rmax